Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melarang keras aktivitas bisnis pakaian bekas di Indonesia. Larangan ini membuat para pedagang pakaian bekas mulai ketar-ketir. Kawasan Arizona, Kota Jambi adalah salah satu sentral perdagangan pakaian bekas impor di Kota Jambi. Namun dari pantauan Senin 20 Maret 2023, banyak toko pakaian bekas di sini mendadak tutup. Dari puluhan toko, hanya dua toko yang masih buka. Menurut salah satu pedagang, kondisi ini karena para pedagang takut dirazia setelah terbitnya larangan perdagangan pakaian bekas. Ketakutan para pedagang ini setelah Presiden mengumumkan larangan thrifting. Alasannya, pakaian bekas dapat menurunkan kesehatan masyarakat dan dapat merugikan pelaku bisnis lainnya. Atas peraturan ini, para pembeli pakaian bekas mengaku kecewa. Menurut abang, gimana abang? Jangan, apa? Gimana abang? Gak usah lagi tutup. Alasannya? 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 Kan tak ngaruh kan? Kan kalau hasil penting bersih. Jangan berasal, nanti juga dengan data datal, penyakit datik juga bahkan. Ya. Mendingnya itu lah, urus pemerintah. Utang, tulung nasi dulu, selesai kan. Ya emang iyo kan? Ya emang iyo kan dibahas, masalah baju pun dibahas. Terunggungan baju. Kalau jalan buka itu memang baik. Iya, jalan baik. Sebaiknya beju ditutup atau enggak menurut mbak? Enggak. Enggak ya? Semestinya gimana nih mbak? Semestinya gimana? Harapannya? Harapannya ya bisa juga lagi lah, karena kan orang kan nyari uang kan harus tinggi. Duli Maulana, Jambi TV Terima kasih telah menonton!